Mohon dijelaskan lebih detail usah tentang adab-adab seorang wanita diperbolehkan membuka hijabnya di depan calon seorang. Nah, ini penting jaman. Berkaitan dengan adab-adab nabor. Yang pertama, berkaitan dengan seorang yang hendak nabor. Hendaklah seorang laki-laki ini tahu bahwa kemungkinan dia diterima. Jadi sudah ada lampu hijau kayaknya diterima. Ini yang pertama. Yang kedua, dia memang niat mau menikah. Dia sudah dengar ini. Ini ada fulana kayak gini. Cocok sama sifatnya cocok. Anda mau nabor. Boleh. Seperti itu. Jadi kalau ternyata dia berkaitan undak kainnya, Anda tidak mungkin diterima. Tapi Anda mau nabor. Haram untuk nabor. Karena Anda belum tahu sudah akan diterima. Kemudian adabnya di sana. Nabor kepada wanita. Nah, dia dalam pakaian yang biasa dipakai di rumah. Artinya pakaian sopan di depan orang tuanya. Di depan ibunya. Dia tidak bersolek di sana. Kemudian didampingi oleh orang tuanya. Kadangkala perempuan itu. Kalau gadis dulu itu malu. Tapi gadis sekarang kadangkala sudah tidak ada malu. Malunya sudah hilang di sekolah. Malunya hilang di pasar. Dulu gadis itu kalau mau ketemu calonnya. Malu banget dia itu. Dia datang biasanya yang Anda ingat itu. Ketika Anda nabor. Insya Allah. Itu calon istri itu disuruh. Bawa teh. Juga gentai. Ini tehnya. Dan tolong disitu gak ada orang lain. Yang gak boleh melihat wanita ini. Tidak pakai jilba. Artinya orang tuanya pun kan gak boleh. Karena dia belum. Belum jadi menanggung. Maka yang melihat. Dia mungkin sama ibunya. Kalau yang laki kamu. Sama ibunya. Dia lihat. Dia lihat. Sudah pas. Dia dalam kondisi. Menyembuhkan makanan. Kok Alhamdulillah kayaknya. Biasanya dari awal orang ngertek. Lihat awal. Ya Allah. Pas. Ketika pas ternyata ditolak. Bukan. Riskinam. Aning seperti itu. Sebagaimana perempuan-perempuan. Banyak yang sudah pas sama antum. Tapi antum tolak. Antum pun harus sabar ketika ditolak. Dan orang. Sekali lagi anak-anak. Yang muda-mudanya. Kalau antum melamar anaknya orang. Kemudian mertua ngomong. Maaf. Anaknya masih mau sekolah. Jangan ditunggu. Itu berarti antum ditolak. Oh saya tunggu. Gak apa-apa. Kecuali dia ngomong. Bapak. Ini anaknya mau sekolah. Siap gak mungu. Nah itu berarti diterima. Tapi kalau dia ngomong. Anaknya kayaknya masih kecil ya. Umur berapa sekarang? 17. Saya tunggu lah satu tahun. Itu antum ditolak. Harus besar hati. Ketika antum ditolak. Antum tidak perlu. Ada dendam sama itu perempuan. Kadang-kadang ada yang mengatakan. Semoga gak ada yang mau. Sampai dia. Duh saja. Yang dia saudari antum. Sesama muslim. Maka doakan dia. Kalau mungkin memang ada ketidakcocokan. Begitu pula ketika bercerai. Tolong nih orang-orang yang bercerai. Ketika dia bercerai dengan istrinya. Isteri cerai dengan suaminya. Saling mendoakan kebaikan. Allah mengatakan. Walatan sawul fadla bayna ku. Nih suami istri. Tolong jangan lupakan masa-masa indah di antara kalian. Jangan lupakan kebaikan yang terjadi. Mungkin jodohnya cuma sampai sana. Gak bisa dilanjutkan. Oke. Sampai sana. Gak perlu akhirnya suami. Masya Allah. Semua aib istri dia cerita. Istri juga seperti itu. Bocor. Semua kejelikan suami yang dijeritakan. Kita diperintahkan menutupi aib saudara kita. Bagaimana aib bapak dari anak-anak kita. Bagaimana aib dari ibu buat anak-anak kita. Sudahlah cukup. Kalau memang tidak bisa dilanjutkan cukup di sini. Jaga risau kita. Salih mendoakan kebaikan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.